Ayo Trian, Trian, Trian Linggau masih banyak lor Pilih lah, pilih lah, pilih lah Trian Linggau, Trian Linggau Siapa yang nama gitu ya? Anak kamu? Cili Cili Balik ke Laruk bawah dulu, hitung berapa, oke Jangan raih 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 Buah durian ini sangat banyak manfaatnya untuk tubuh kita Di antaranya, solusi agar gak mudah capek Dalam 100 gram buah durian, pacak mencukupi kebutuhan karbohidrat yang dibutuhkan oleh tubuh kita sebesar 21% Sehingga, kalau kita makan durian ini, pacak nambah energi tubuh secara instan Bahasa gampangnya, durian ini pacak ngenyangke Terus, durian ini pacak jadi penangkal depresi secara lebih alami Buah durian mengandung vitamin B6 yang memiliki peran untuk memproduksi serotonin Serotonin inilah yang akan berperan menangkal depresi yang menyerang kita Manfaat lainnya, nutrisi bagi tulang dan gigi Buah durian mengandung kalsium Kalsium serta vitamin B1 dan B2 dapat menyuplai berbagai nutrisi penting yang sangat dibutuhkan untuk nyago dan mempertahan kekesehatan tulang dan gigi Manfaat lainnya, makan durian, kulit lebih awet mudoh Buah durian mengandung sumber vitamin C yang cukup tinggi Vitamin C inilah yang dapat menangkal berbagai radikal bebas dan memperlambat proses penuaan pada kulit tubuh dan wajah kita Manfaat selanjutnya untuk pencernaan Buah durian mengandung serat yang cukup tinggi Kandungan serat inilah yang dapat membantu kerja organ pencernaan agar dapat bekerja lebih optimal Sehingga berbagai masalah pencernaan Pecak sembelit atau susah BAB Pacak muda diatasi dengan makan buah durian Aduh lagi pemirsa Buah durian pacak menstabil ke kadar gulo dalam darah Buah durian mengandung mangan Yang mana berperan dalam mengontrol kadar gulo dalam darah agar tetap normal Aduh lagi manfaatnya Yaitu solusi untuk anemia atau kurang darah Buah durian ini mengandung folat, tembago, serta zat besi Yang berperan penting dalam mengatasi gejala anemia atau kurang darah Itu dia pemirsa Manfaat dari buah durian ini Tapi diantara banyaknya manfaat buah durian Aduh yang tidak boleh makan durian Yaitu mereka yang memiliki kelebihan berat badan atau penyakit obesitas Hal ini berkaitan dengan tingginya kandungan karbohidrat pada buah durian Ada juga yang tidak boleh Yaitu pengidap hipertensi atau tekanan darah tinggi Nah pemirsa durian ini banyak sebutan lain loh Di Jawa durian disebut dengan durian Bahasa Jawa atau bahasa Betawi Kalau di Sunda disebut dengan kadu Sedangka di Sumatera lebih dikenal sebagai durian atau durian Di Sulawesi, wang manado nyebutnya durian Di Toraja disebut duliang Ada lagi kalau di Ambon dan Kepulauan Leace disebut doryang Sementara kalau kita di Sumseldewe Kato durian itu biasanya disebut Duren, derian, dian, dan lain-lain Pemirsa nak tahu gak? Ada beberapa jenis durian di Indonesia yang akrab disebut Yaitu durian pelembang, durian lampung, durian parung, durian jeparah, durian padang, dan durian merah banyuwangi Nah, kalau di kota Lubulinggau ini Durian biasanya dicampurkan dengan kopi Mereka nyebutnya kopi durian Ada juga dodol durian, lempuk durian, kolak durian, dan lain-lain Itu untuk makanan manis Sedangka untuk makanan gurih dijadikan tempoyak durian Terima kasih telah menonton!